Penyanyi Muhammad Virgon Putra Tambunan atau yang lebih kenal dengan nama Virgon ditangkap polisi karena kedapatan menggunakan narkoba. Polisi pun kini telah mengantongi identitas dari pemasuk narkotika jenis sabu itu kepada Virgon. Pemirsa inilah detik-detik ketika musisi bernama Virgon bersama dengan seorang teman wanitanya berinisial PA di sebuah kamar indekos di kawasan Ampera, Pasar Minggu Jakarta Selatan ditangkap. Terlihat Virgon mengeluarkan alat isat sabu berupa botol minuman kemasan berikut dengan narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam plastik klip kecil di sebuah kotak berwarna hitam. Pusaya dilakukan tes kesehatan keduanya dinyatakan positif menggunakan narkoba jenis sabu. Sementara polisi telah mengantongi identitas dari pemasuk narkotika jenis sabu kepada Virgon dan saat ini tengah dalam pengejaran. Di mana kemarin juga sudah kami lakukan tes kesehatan terhadap kedua orang tersebut dan kedua orang tersebut dinyatakan sehat dan hasil tes urinnya dinyatakan positif menggunakan narkotika jenis sabu atau metaketamin. Dan kami juga sudah melakukan penggeledahan ulang di TKP, di kosan saudara VTP. Tidak ada barang bukti lain yang kami temukan selain barang bukti yang awal kami temukan di TKP yaitu narkotika jenis sabu dan alat isat sabu. Selanjutnya juga kami sudah mengantongi identitas yang memberikan narkotika jenis sabu ke saudara VTP dan saudara PA dan saat ini kami sedang melakukan pengejaran. Sebelumnya penyanyi Virgon bersama teman wanitanya ditangkap polisi karena kedapatan menggunakan narkoba di kamar Indekos di kawasan Ampera, Jakarta Selatan pada Kamis Dinihari. Dari hasil tes urin menunjukkan keduanya positif mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Jajaran narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap penyanyi Virgon bersama teman wanitanya berinisial PA di sebuah kamar Indekos di kawasan Ampera, Jakarta Selatan pada Kamis Dinihari. Polisi mengamankan barang bukti satu klip narkotika jenis sabu dan alat isapnya. Polisi mengamankan barang bukti satu klip narkotika jenis sabu. Untuk beratnya itu ada satu klip kecil, satu klip narkotika jenis sabu dan alat isap. Pasca ditangkap polisi atas dugaan penyalahgunaan narkotika, keluarga musisi Virgon mendatangi Polres Jakarta Barat pada Jumat Dinihari. Meski tidak sempat bertemu, namun pihak keluarga merasa lega karena sudah mengetahui kondisi sang musisi yang kini mendekam di Polres Jakarta Barat. Eva Manurung, ibu dari Virgon, mengaku sangat bersedih dengan apa yang dialami oleh putranya. Namanya orang tua. Namanya orang tua ya, Mas? Ya. Apapun itu besar, kecil, atau bagaimana, tetap saja namanya orang tua. Banyak kesalahan anak atau orang tua punya kesalahan namanya anak dengan orang tua. Tetap saja, ya namanya beban seperti ini. Siapa saja orang tua yang maupun itu. Itu saja sih. Saya di sini, enggak pernah bisa banyak ngomong, agak panjangnya agak punya. Selanjutnya pada Jumat sore, penyanyi Virgon dan teman wanitanya PA menjalani tes kesehatan di Bitdokas Polres Metro Jakarta Barat. Meskipun kondisi fisik keduanya dalam keadaan sehat, tes urin menunjukkan keduanya positif mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Sementara itu hingga saat ini polisi belum menetapkan status hukum terhadap Virgon dan PA dan masih melakukan pemeriksaan. Dari Jakarta, Arief Budiman Saputra, TV One, mengabarkan.